Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Inisaragi sebagai saksi untuk tersangka Johanes Bediar Sokoco terkait proyek PLTU Rio 1. Eni diperiksa sekitar 7 jam lebih. Saat keluar dari gedung KPK, Eni mengungkapkan dirinya hanyalah petugas partai yang menjalankan perintah partai. Ia juga sampaikan fakta terkait aliran dana 2 miliar rupiah ke Muna Slup Golkar telah disampaikan kepada penyidik KPK. Selang beberapa menit, terpidana kasus korupsi IKTP Setia Navanto juga meninggalkan gedung KPK. Saat ditanya soal aliran dana ke Muna Slup Golkar, ia berdalih tidak tahu-menahu karena dirinya tidak mengikuti Muna Slup pada tahun 2017. Sementara Reza Herwindo keluar dari gedung KPK setelah diperiksa sebagai saksi dari tersangka Kocoh selama lebih dari 10 jam. Namun anak dari Setia Navanto ini tidak memberikan komentar apapun. Sebelumnya, Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto, membantah adanya aliran dana swap proyek PLT Urio 1 sebesar 2 miliar rupiah ke Muna Slup Golkar akhir tahun lalu. Namun KPK masih tetap akan menelusuri dugaan tersebut. Dilahantia, Aris Tio, Rusmana melaporkan untuk NET.